Oke, sekarang kita akan membuat sebuah program di mana menerima input dari user, setelah itu kita akan menampilkan sesuai dengan pilihan yang di-input oleh usernya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah variable, misalnya menu pilihan. Nah, ini kita terima inputnya dari user menggunakan perintah input seperti yang sebelumnya telah kita pelajari. Nah, sebelumnya kan kalau ingin menampilkan tulisan sebelum input, kita pakainya gini kan. Misalnya, silakan pilih menu, 1 sampai 3 misalnya menunya ya. Nah, biasanya kan seperti ini. Nah, kita juga bisa mempersingkatnya, jadi tanpa menggunakan print, kita bisa langsung di dalam inputnya ini, seperti ini. Nah, setelah itu kita gunakan menu pilihannya sama dengan 1 misalnya. Lalu kita print, Anda memilih menu 1. Terus, yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang terakhir misalnya kalau tidak memilih sama sekali, nah kita bisa menggunakan else. print misalnya menu tidak tersedia, seperti ini ya. Jadi harapannya itu kalau pilih 1, keluar ini, 2 ini, 3 ini, kalau tidak, artinya memasukkan di luar dari 1 sampai 3, kita tampilkan menu tidak tersedia. Nah, kita lihat hasilnya. Python. Oke, kita masukkan misalnya menunya 1. Kita enter. Kita perhatikan, yang keluar itu ternyata yang pertama Anda memilih menu 1, setelah itu menu tidak tersedia. Ini ternyata yang di print out itu, yang di eksekusi ini sama yang paling bawah, yaitu else. Nah, kenapa ya? Coba kita jalankan pilih menu yang kedua. Hmm, hasilnya juga sama. Nah, kita masukkan. Ada menu tidak tersedia. Coba kita pilih 3. Nah, kalau yang 3 benar nih. Cuma Anda memilih menu 3. Yang menu tidak tersedianya tidak keluar. Kalau kita pilih yang 4. Nah, ini juga benar. Menu tidak tersedia. Nah, kenapa ini bisa kejadian seperti ini? Nah, sebenarnya, saat kita menggunakan perintah if, itu semua perintah if akan dieksekusi. Jadi, if ini akan dieksekusi, setelah itu if ini akan dieksekusi, if ini juga akan dieksekusi, dan else ini akan mengikut sama if di atasnya. Jadi, pas kita masukkan inputnya misalnya 1, ini akan dieksekusi nih. Ini kan otomatis benar kan? Jadi, otomatis yang akan di-print out adalah Anda memilih 1. Nah, selanjutnya ini juga akan dieksekusi. Nah, karena ini salah, jadi ini tidak ditampilkan. Nah, yang terakhir, ini juga dieksekusi. Nah, ketika ini dieksekusi, ini kan salah nih. Menu pilihannya kan yang kita masukkan 1. Sedangkan ini bandingkan dengan 3, artinya ini salah. Nah, karena ini salah, maka otomatis yang akan dieksekusi adalah else. Jadi, seperti ini. Jadi, oleh karena itu, saat kita masukkan 1, ternyata ini dieksekusi, ini juga dieksekusi. Nah, kenapa seperti itu ya tadi saya bilang? Karena setiap block if itu akan dieksekusi. Nah, gimana caranya ya? Saya pengen misalnya kalau ini sudah dieksekusi, di sini misalnya benar, yaudah kebawahnya jangan dieksekusi lagi gitu. Atau misalnya kalau yang kedua ini benar, yaudah kebawahnya nggak usah dieksekusi. Nah, ini kita bisa menggabungkan beberapa if menjadi satu block namanya, kayak satu block program, di mana kalau salah satu if-nya udah, kondisinya udah benar, maka if yang lain itu nggak perlu dieksekusi, masuk else-nya. Nah, ini kita bisa menggunakan perintah yang namanya elif. Jadi, seperti ini, elif. Atau singkatan dari else if. Jadi, di bebasan pemograman yang lain biasanya ada else if gitu ya. Kalau di Python itu menggunakan elif. Jadi, di sini, if yang pertama kita tetap menggunakan if, tapi if yang kedua itu jangan menggunakan if, tapi menggunakan elif. Seperti ini. Termasuk dan seterusnya, yang kebawah pun. Ini juga elif. Nah, kalau yang terakhir, yang else itu nggak usah. Kita tetap bisa menggunakan else. Jadi, hasilnya seperti ini. Ya, biar lebih enak mungkin saya hapus ya ini, biar kelihatan. Nah, dengan menggunakan elif ini, otomatis kalau misalnya ini tereksekusi, yang di bawah ini nggak akan dieksekusi lagi. Dan, kalau misalnya di sini kondisinya sudah benar, maka yang di bawahnya lagi nggak akan dieksekusi. Nah, untuk lebih jelas, coba sekarang kita jalankan hasilnya. Saya clear dulu. Python, elif. Misalnya sekarang saya pilih satu. Ketika saya enter, lihat. Anda memilih menu satu. Jelas kan perbedaannya? Seperti yang tadi. Kalau yang tadi itu, setiap if-nya akan dieksekusi. Kalau ini nggak. Kalau di sini sudah nemu true, ini udah selesai. Kebawahnya nggak akan dieksekusi sampai else. Nah, kalau misalnya kita pilih lagi misalnya 2, enter. Nah, lihat. Yang dieksekusi cuma ini aja. Yang di bawahnya nggak akan dieksekusi. Nah, kalau kita masukkan 3, lihat. Anda memilih 3. Dan kalau kita masukkan 4 yang tidak ada, lihat. Menu tidak. Sedia. Nah, jadi seperti itu. Jadi, kalau kita pengen membuat sebuah kondisi pengecekan menggunakan if, di mana ada banyak if, itu jangan menggunakan if satu-satu. Tapi yang pertama adalah if, selanjutnya adalah elif, dan yang terakhir adalah else. Nah, tapi ingat. Ini satu blok ini akan dieksekusi hanya dari if sampai else. Jadi di bawahnya kalau kita bikin if lagi, ini akan dianggap blok yang berbeda. Ini di sini menu pilihan. Misalnya kalau di sini sama dengan x misalnya ya. Kita tambahkan. program keluar. Coba kita print. 4, sorry, 3. Kalau saya x. Lihat. Tetap menu tidak tersedia keluar di sini, karena ini masuk else, setelah itu ini juga tetap dieksekusi, yaitu program keluar. Jadi block elif itu cuma akan dieksekusi satu blok ini, sampai else aja, dari if sampai else. Di bawahnya kalau kita bikin if lagi, itu akan tetap dieksekusi. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.